Sampai jumpa di video selanjutnya Dan gue sebenernya belum kayak Gue baru upload kan pasti malam Sabtu, malam mingguan ini kan Dan kalian banyak banget yang suka dengan gue nge-upload dua kerempuan sekaligus di hari Sabtu Dan sejujurnya gue mau ucapin dulu terima kasih banget buat kalian Karena gue tadi baca kayak sebelum gue malam mingguan Gue baca dulu komen dari kalian Gue bener-bener berterima kasih banget buat kalian yang dukung Dan kalian yang kayak seneng banget gitu loh Iya bang, makasih bang udah nge-upload dua video Gue jadi malam mingguannya ada temen gitu-gitu Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak gue nge-upload video ada gunanya gitu Nge-upload video kan Dan itu bener-bener berarti buat gue aja Terima kasih buat itu Dan kalau misalnya gue bener-bener lagi emang bisa Gue pasti bakal berusaha banget buat nge-upload lebih dari satu video per hari Tapi yang jelas gue harus kayak menungguin kuota Dimana gue setiap hari harus daily upload kan Gue harus at least satu video Jadi itu lagi gue kejar saat ini Dan untuk remote ini juga sebenernya Untuk episode ini Walaupun gue masih nunggu hasil polling Karena itu pollingnya memang krusial Dimana gue nanya Kalian mau gue Siapa yang ditumbalin untuk kita beli Anton Griezmann Dan yang terakhir gue liat adalah Kalian minta untuk kita Pakai Eric Bey Di deal Griezmann ini Jadi Sejauh ini Gue ngeliat juga kayak Persenannya jauh Eric Bey dibanding yang lain Jadi dibanding Juan Mata Wayne Rooney atau Henrik Mkhitaryan Jadi gue bakal anggap Itu udah jadi Mayoritasnya kalian yang bilang Eric Bey Walaupun sebenernya di komen Juga banyak yang bilang Jangan jual Bey bang Blah-blah-blah Tapi sebenernya ada alasan gue mau jual Bey Karena Dia gak punya real face Dia gak punya scan face di FIFA Walaupun dia Gue tau banget dia Pemain muda yang bener-bener mempotensi Yang akan kalian tau sendiri Bey sebagus apa di real life Jadi Mungkin untuk remote ini Gue gak bakal manfaatin Bey Tapi Untuk next Viva 18 mungkin Kalo misalnya dia punya real face Gue janji kalian Gue bakal Coba untuk Maksimalin Bey Karena dia adalah salah satu seterback terbaik dunia Gue tau banget Jadi Untuk remote ini Gue bakal Coba Manfaatin Eric Bey Di deal Griezmann ini Walaupun sebenernya kalo kalian liat Bentar Gue harus liat finance kita dulu nih Finance kita gak gitu bagus sebenernya nih Karena kita Kemana gue gak nyadar gitu loh Gue udah beli PK Dan Untuk pembelian PK itu Actually kita kayak lumayan banyak 25 Bisa liat sini 25 juta euro Kita keluarin Buat beli Gerard Pico Dan gajinya itu 250 ribu per Pekan 250 ribu euro Jadi itu bener-bener gede banget Dan sekarang sisanya adalah 108 100 Kita bisa bilang Dia gaji berapa sih 140 kali ya Griezmann Atau kita anggap 150 dan kita transfer budget Sisa 18 juta euro Jadi ini sebenernya Gak gitu banyak gitu Tapi kita bakal coba aja Untuk swap Eric Bey Dengan Anton Griezmann Gue pertama bakal kasih Atlantico Madrid Langsung Jadi tanpa cash Kita bakal Kurangin jadi 0 Dan kita langsung select player Eric Bey Mana dia Ini dia Value nya Bey itu 38,5 juta Jadi emang sebenernya Jauh banget sih Dari Griezmann Tapi kita coba aja Gue bakal submit offer ini Jadi kita bakal langsung coba Untuk tuker Anton Griezmann Dengan Eric Bey Kita liat jawaban mereka gimana Kita bakal coba Untuk langsung advance Karena ini menarik banget sih Kalau misalnya kita bisa datangin Griezmann Dan tuker dengan Bey Karena actually emang Menurut gue pas juga Kita baru aja datangin Gerard Pique Pastinya center back juga kan Jadi kayak Anyway Bey juga gak bakal dapet kesempatan Center back kita Starternya bakal jadi Gerard Pique Sama Chris Moling kan Jadi Menurut gue tuh cocok Dan kita bakal coba Dapetannya sama Last Star Di Liga Dan itu yang bakal gue mainin Dan Oh ini untuk Busquets Jadi untuk Busquets Gue bakal Biarin aja Karena Kita pasti udah beli Chris Moling Kita udah beli Gerard Pique Pastinya Jadi untuk Busquets Bisa kita Diemin aja Oke dan Beritanya pasti Pique Sains competition For Chris Moling Dan ada transfer offer Buat Marcus Rashford Uh gila Bayan mau beli dia Sekarang di 52 juta Tapi gue yakin banget Kalian gak mau gue jual Rashford Jadi gue bakal reject all offers And Disallow future offers Jadi gue gak bakal jual Marcus Rashford Karena dia adalah Bintang dari series ini gitu loh Ngapain gue jual gitu kan Dia lah untuk main yang bener-bener Oh my god Ini gue takutin sebelumnya kan Gue udah bilang ke kalian Anthony Marshall Kita bisa lihat emailnya Bos I've been thinking about Recently about my future At this footer club And I've decided that I don't want to sign A contract Extension I will be letting my contract expire And then moving on Jadi Dia nambah panjang kontrak Dan gue Kita harus cek dulu Jadi kontraknya actually Berapa lama Gila Karena dia adalah Thumbnail star kita Gila Kayak ada di cover kita kan Masa Dia gak panjang kontrak Bercanda gila Mana dia Marshall Oh masih 3 tahun sih Jadi kayak yaudahlah Biarin aja lah 3 tahun juga Kayaknya kita Anyway Series ini gak bakal bertahan Sampai 3 musim lagi sih Jadi Biarin aja Anthony Marshall Mau ngomong apapun Mungkin musim depan Kita bisa coba Untuk tawaran kontrak lagi Dan unacceptable Untuk Anton Griezmann Gila mereka minta Nambah 86 juta Parah sih Ini mungkin gue bakal coba Untuk tambahin 10 juta 15 deh Karena pengalaman dari Busa Tansur kemarin Atletico sempet ngambek Gila gara-gara kita Tawar-tawar kecil mulu kan Mereka gak mau jual Griezmann Seharga kecil kayak gitu Wah gue gak tau Dan sebenernya kita bisa Punya hati option lagi Kita bisa Jual beberapa pemain Mungkin yang kita Emang udah gak mau pake Kayak contohnya salah satu pemain Yang ada di Option kemarin Yang gue kasih kalian Di Polling kan Antara kuwan matahari Ini segala Kalau misalnya kita jual Kita mungkin bisa dapet Tanda tambahan Tapi gue gak bisa ngelakuin Karena gue gak belum Dapet konfirmasi dari kalian Mungkin gue harus tunggu Komen dari kalian Dan untuk pertandingan ini Lawan Leicester di Liga Kita bakal Ini Rashford Sebenernya masih ada Tanda Leicester sih Jadi gue mungkin bakal switch Dia sama Kagawa Untuk sementara Oke Dan Kita mungkin bakal bawa Eric Bayi sementara Kita tinggal dulu Gue bakal bawa Tile blaket Karena actually Diminta untuk dimainin Dan mungkin gue bakal Masukin dia Ntar di Halftime mungkin Eh kok kontrol setting Ntar Ntar agak skip gue Sumpah Game setting Bolanya udah bener belum? Belom PL Ini dia Bola Premier League Dan kita bakal langsung advance Untuk pertandingan Leicester City ini Jadi pasti seperti biasa Untuk Yang ada facecam Karena jujur Kalau misalnya gue pake facecam Itu Editor agar berat Laptop gue gak kuat Jadi kalau misalnya kelamaan Gue minta maaf Takutnya gue keulang Kayak kejadian kemarin Di episode ke-46 Dimana Jadi gak sinkron Antara Buset Antara Audio sama videonya Jadi gue takut kayak gitu lagi Keulang Jadi mending gue cari aman aja Gue bikin Satu game Satu match per-pertandingan Selama kita pake facecam Soalnya di episode 47 kemarin Lumayan bagus Bisa sinkron Minum dulu aus gue sumpah Ini Sabtu malam nih gue record Baru balik gue Gak disponsorin ya Ini gue emang biasa banget Gue kalau malem-malem lagi lapar Gue pasti pesan Nah di gila Oke ini dia Kita main di Ultra Award Pastinya Kawan Leicester City lagi-lagi Dan ini dia Jared Pique Debut buat dia Dan actually kita sekarang di Liga Lagi di bawah Chelsea Mereka punya poin 40 Kita punya poin 38 Biar ada 2 poin Arsenal di bawah kita Dengan poin yang sama Beda cool difference doang Dan player to watch-nya adalah Anthony Martial Yang emang Dia Sejujurnya dia salah top main terbaik dunia Saat ini loh 22 tahun Dan overall dia kayak udah 80-an tinggi gitu Jadi bener-bener Sebenernya gue Gak pengen dia keluar dari klub kita Tapi Anyway dia masih ada 3 musim Di kontraknya Jadi mungkin kita bisa tahan dulu Untuk musim ini Dan Jared Pique Debut Di pertandingan ini Oh iya ntar Nomornya Jared Pique Gue bakal ganti jadi 3 Sesuai permintaan kalian di komen 3 itu kalau gak salah Sekarang Eric Bayi sih Jadi gak apa-apa gue ganti aja Nah anyway Eric Bayi pun Kita coba untuk jual Sebenernya kita bisa Coba untuk jual Eric Bayi Secara terbisa gitu loh Jadi ntar gue bakal coba Untuk masukin Eric Bayi Ke transfer list Supaya dia bisa ditawar Maklapa lain Karena kalau misalnya ditawar Kita bisa kayak Naikin harga dia tuh tinggi banget Mungkin bisa 70 juta Gitu loh Jadi Dibanding kita langsung Tuker sama Griezmann Kalau dituker sama Griezmann Kayak tadi Player first Plus cash Atletico masih minta 86 juta Plus Eric Bayi Untuk Anton Griezmann Jadi itu bener-bener kayak Totalnya bakal jadi Seratusan juta juga sih Tapi sesuai polling kemarin Yang gue nanya Apakah kita harus Datangin Griezmann Saat ini juga Dan mayoritas bilang iya Jadi gue bakal Mau hormati keputusan itu Dan gue bakal coba Sekeras mungkin Untuk datangin Griezmann Di Busa Tarser ini pastinya Dan gue liat juga Dari komen kemarin Kalian Suka Kalau misalnya gue ngomong Soal real life football Di saat gue lagi main Kayak gini Jadi gue bakal coba Untuk lakukan itu Pastinya Tapi untuk saat ini Kayak gue Uploadnya kan kayak Baru tadi malam gue upload kan Main nanti-nanti episode sebelumnya Jadi kayak Emang sebenernya gak ada berita baru Dan kayak premiernya Lagi baru main sekarang Depay sekarang Lebar dulu ke Matthew Dermian Crossing mungkin Popok Masih bisa ditahan sama Michael Dan gue baru tau juga Kalau misalnya sebenernya Ranieri itu ternyata keluar Ada Faktor dari Pemain-pemain Leicester City sendiri Gue gak tau siapa namanya Gue gak bisa sebut Karena gue emang gak tau Daripada ntar Salah kan Tapi ada pemain Leicester Yang keliatannya Bener-bener gak suka sama Ranieri Dan Pemain itu Salah satu pemainnya itu Yang ngomong langsung ke Board atau pihak management club Dari Leicester Bahwa mereka Mau Ranieri dipecat gitu Jadi itu ada Campur tangan dari pemain juga Dan gue gak tau siapa sih Feeling gue sih Bukan main utama Leicester sih Mungkin kayak Pemain murid-murid Kayak Leonardo Ujowa mungkin Yang Sempet Emang ada konflik Dama Ranieri Gere-gere Ranieri Gere-gere Ranieri gak mau jual dia Di busa tersebut kemarin kan Karena dia bilang Dia udah muak banget Di Leicester jadi cadangan Dia mau pindah ke apa-apa lain Tapi Ranieri gak mau jual dia Karena dia Mau dijadiin Backup striker Tapi ya Kayak emang siapa sih Yang suka dijadiin Backup striker kan Jadi bang itu pastinya Wajar Aduh Fall lagi anjir Free kick buat Leicester, City Dan masih ada Makras Di lantai penekan Pastinya ini Ronaldo Gak main kan Ibra yang Start No 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 Anjir Gua kira goal gila Kita punya David De Gea Di belakang Kenapa sih Ronaldo Cedera selama sebulan Untung sebulan doang Gila bener-bener sih Kalo misalnya dia Kayak Prado gitu Model-modelnya cederanya Yang lama banget sih Gua gak ngerti lagi asli Parah banget Selatan sekarang Kemudian Bisa ke Shinji Kagawa Lebar mungkin Mati Odermian Good Tapi crossing Ketengah Ada Selatan Come on Selatan Ibrahimovic Lambat dia Tidak berhasil dengan Deliveri dari Area wide Masih ke Menit 18 Sekarang Lama arti Liat Mahrez Berbahaya banget nih Harus coba kita Yap Nice Ini dia jarak PK Aduh mengganggu banget sih Nomor dia 29 Gila harusnya dia nomor 3 Emang bener Kata kalian Ntar gue bakal ganti Tenang aja Tadi gue lupa Belum pertandingan Harusnya gue ganti dulu Ada matchnya Skinter Di lana plester Itu pemain Dortmund Di 7k Ini mantan main Dortmund berarti Nice Chris Molling Memang Nice banget Defendingnya Lebar ke Anthony Marshall Bisa kasih ke Zlatan Kagawa sekarang Nice Yes Anthony Marshall sekarang Come on Karin Stad ke dalam Masih Marshall Come on Goal dari Anthony Marshall 1-0 buat Man United Gila sih dia Emang pemain yang Bagus banget Gue emang tau banget Dia bagus sih Kalian bisa lihat Gak butuh rekan-rekannya Lo bahkan Dia bisa finish itu sendiri Ternyata ikan Ada Anthony Marshall Hasil Mbobol gawang Leicester Dan jangan lupa Kita tadi kemarin Di FA Cup Menang lawan Leicester 1-0 doang Dan itu gole Ronaldo Jadi actually ini Hal yang bagus Ada pemain lain Yang bisa step up Dan ini adalah Gol kedua Baru gol kedua Dari Anthony Marshall Di Premier League Musim ini Gue berharap Lebih bagus dari dia Seatles Gak cuman dua gol lah Gitu Nah Marshall Dalam main yang bagus banget Gue tau itu Starting bagus dari United Menit ke 27 Kita tunggu 1-0 Wah berbahaya Sekarang Bartos Kaputska Yes Nice defender Chris Mowling Kaputska cedera tuh Guling-gulingnya Di lantai deh Nata gak cedera Mendy sekarang Islam Slimani Nice defending Aduh passingnya Smalling No 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 Sumpah sih keeper Kita Untung David De Gea Gila Nice Selatan For the top Good Memphis Depay Yah Aduh jauh banget Gila Tuh Sayangnya For the topnya tuh Padahal bagus Gila Kalau bisa Memphis Depay Bisa dapet Ini Anthony Marshall Satu shot Satu goal Luar biasa Masih berusia 22 tahun Jangan lupa Anthony Marshall Nice block Main Leicester Dan Kaputska ini Di real life Gue gak tau kenapa Waktu itu Ranieri kayak Gak ngasih dia Sempatan sih Di liga sih Kayak jarang banget Dia dimainin Dan gue berharapin Begitu Leicester terganti Manager sih Dia bisa Kayak manager yang baru ini Bisa ngasih sempatan Lebih kebaran Kaputska Karena menurut gue Kaputska adalah salah satu Bakat Di Eropa yang sangat-sangat Bagus prospeknya Jadi sayang banget Kalau dia cuma main Di tim reserve-nya Leicester gitu Di tim U23-nya Itu gue sih sayang banget Boong-boong bakat Gila Nah kalian tau sendiri Kualitas dia kan di Euro Kalau kalian nonton tuh Pas Poland dia main Gila sih Dia bener-bener playmaker Yang Usianya masih muda banget 19 tahun Tapi udah Visinya tuh udah bagus-bener Menurut gue sih Udah oke banget Setupai sekarang Sinci Kagawa Kontrol yang terlalu Berat dari Kagawa tadi Udah top ke Kaputska Dari Mian tadi Uih Bisa dapet Kaputska lu Lay on Fall Dari jarak PK tadi Nice block dari PK Kita bisa main lagi lanjut Oke Antony Marshal Duh masih Akhir dibawa pertama sekarang Masih unggul 1-0 Oke Gue bakal coba untuk passing Pelan-pelan aja Gak usah rush Terlalu gimana Kita ini Unggul 1-0 juga Coba mainin bola Kak Gawa sekarang Ke Paul Pogba Saya kasih ke Memphis Depay Depay Yes Nice Depay Over the top mungkin Ke Zlatan Ibrahimovic Alvaro Dominguez Masih kurang bagus Over the topnya Dan Itu dia Halftime whistle Ini dia Cerat PK Kembali berseraga Men United Di debutnya Bersama kita Dan Tadi gue Abis cabut temen-temen gue Dan gue kayak nanya ke temen gue nih Dia fans MU Karena gue nanya kayak Dulu PK Mainnya banyak gak sih Di squad MU Terus kayak dia bilang dikit Tapi yang dia bilang adalah Dulu PK itu seorang striker Dan gue Tadi sempet kayak gak percaya Lo bercanda ya Dia seorang striker Kalau kalian yang bener-bener tahu Di komen Kalian bisa bilang Apakah PK dulu bener-bener Seorang striker Dan kayak dia Waktu itu katanya temen gue Dia gak dapat kesempatan Di United Karena striker United Tentu lagi bagus-bagusnya Dan dia akhirnya Kayak coba belajar Jadi back Dan actually itu hasilnya bagus gitu Dan ini Ini gue gak tau sih temen gue Gue kayak nipu gue Bercandain gue Atau itu beneran Kalau kalian kalau yang tau beneran Bisa komen di bawah mungkin Karena kayak Hebat juga sih Kalau PK dulu bekas striker Tiba-tiba bisa jadi Center back Dan bagus banget Udah bener Gue tuh luar biasa banget Kayak si Jika Gawa sekarang Ke Zlatan Nice Aduh Ampice the pie Hampir tadi Bisa dapat bola Aduh Darbyan Out of position banget Gila Nice Wih Buset Albrighton tadi masuk Anyway Di wabok dua Alwabok dua Gagal dapet kita Oke kuat 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 Jangan kasih dia Oke jarak pike sekarang David Tehea Kagawa Popok bal Where is James Pasti ngasih pelan aja Pastikan kita gak bobolan sih Kita butuh tiga poin Untuk ngejar Chelsea Di puncak lah Sementara Ah Pastinya C'mon guys Dan lah marti sekarang For the top ke Ahmed Musa Dematnya Darbyan coba buat ngejar C'mon Darbyan Oh Darbyan kuat Please Yes Nice defending dari Mati Darbyan Nice Dua kali Oke dan Abis ini bola mati Abis ini gue bakal ganti main Abis ini push Jarad picknya buang Nice Wih You set pok bak Ngapain tuh Oke Kagawa nice defending Masih intercept bola Astaga selatan Wah selatan harus diganti nih Kacau C'mon James Nice Masa false Anjir Itu bersih banget Gila Oke ini bola mati Dan gue bakal lakukan pergantian main Di menit ke 62 ini Kagawa nih Butuh diganti banget sih Rashford bakal gue masukin Rashford bakal main di depan Ibra bakal gue ganti Atan Yanuzai Dan Herrera bakal masuk Gantiin Morgan Stanley Tiga pemain yang bakal gue masukin Di menit ke 62 ini Untuk manfaatin Kuota tiga pemain kita Pergantian Selatan Senarlene juga Kagawa yang bakal keluar Di menit ke 62 ini Ini dia Dan ada yang kalian di komen Gue liat Apa ya Bang jual Morgan Stanley Bang dia jelek mainnya Terus ada yang kayak bales langsung Enggak kok Morgan Stanley Mainnya bagus Itu gue setuju baru Itu baru yang ngerti banget Tama gue Karena gue Fansnya Morgan Stanley Menurut gue dia bagus banget sih Makanya walaupun di relive Senarlene dijual ke Everton Nice save Walaupun di relive dijual ke Everton Tapi gue gak mau jual Di krimot ini kan Karena menurut gue Morgan Stanley Oke kok main di Central defensive mid Apalagi kita Gak jadi beli Sergei Busquets kan Itu artinya Kita butuh Central defensive mid yang bagus Dan sekarang Di squad kita Udah ada Vela ini udah balik Dari Peminjaman di PSV Bukan di PSG ya Sebelumnya gue Tadi sempet ngeliat Atau sempet denger Gue ngomongnya PSG gila Enggak bukan PSG PSV Tapi ada di pinjem ya No 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 Aduh Sumpah itu Interception harusnya dapet Anjir Yang bilang tuh Ginter yang nyetak gol Sumpah Tadi tuh gue Intercept udah Nih nih Disini nih Itu tuh Rashford Anjir harusnya dapet Gila Itu tenangan keras Kira ya Ini kayaknya tuh Bener Ginter sih Gila Keras sih Tentangan di top corner Lagi kanan pojok atas Aduh Itu sama kan Kayak gue bakal coba Untuk ultra attacking Pastinya dengan Pemain main baru kita Rashford Yanuzay Harusnya kita bisa Lebih punya Variasi di serangan kita Rashford sekarang Atau Yanuzay Yanuzay kasih ke Anthony Marshall Aduh Anthony Marshall Kurang bagus Wah berbahaya Lester nih Ada Jamie Vardy Masalahnya Nah keras Sekarang di sisi kanan Wah ini James Anjir ngapain tuh Nice Block dari Jared No 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 Wah anjir Itu kalo ampe goal sih Parah sih Asli Untung udah gede Masih semua Con safe Woy sumpah lah Jangan main-main lah Anjir Come on Rashford Yes Come on Rashford bisa nih Minyak cepatan dia Ah Fallung sit Nah fall anjir Wah Jamie Vardy Bener-bener No Oh my god Sumpah 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 itu bener tipis banget Dan gue gak tau itu siapa Kira Kira obomnya yang tadi Tadi itu bukan Rambutnya mirip soalnya Sumpah concern guys Sam Tepuk tuh Tepuk tuh Sumpah Sumpah Di mana Hanya Sumpah Ini Tepuk tuh Tepuk tuh Dan Tepuk tuh Riz James sekarang Masih ke tengah Wih, passingnya Riz James Riz lah Wah, gila ini siapa Pereciado, anjir Kayak main akademi mereka nih berarti Masih bola mereka Corner untuk Leicester City Sumpah ini masih seri Anjir dengan Leicester Itu butuh kemenangan banget sih No Wah, sumpah bercanda anjir Oke, bola kita Langgaran dalam otak Penalty offensive foul Real untuk main mereka Pike ke Riz James Astaga naga James Passingnya Wah, gila sih Di menit-menit kayak gini Wah Oke, good Oke Anthony Marshall Saya kasih ke Rashford sekarang Cuman Rashford Astaga Sumpah lah gue gak terima sih Kalau kita imbang anjir Wah, udah 4 menit lagi Injury time Suram ini mah Wah, pike Wah, gila sih Full time whistle Skor akhir satu sama Gini memang ngecewain banget Anjir Kita harus bisa menang loh Sumpah Parah lah Asli parah banget Berasa banget gila Kilangan Ronaldo Kayaknya di depan kita Jadi gak tajam sama sekali Parah banget anjir Wih, gila Gue udah nyadar Kita cuma punya satu shot Sepanjang pertandingan Anjir, gak bisa kayak gitu Gila Sumpah-sumpah Mereka punya 11 shot 8 on target Jadi kayak actually pertandingan ini Kita yang harusnya Bersyukur Kita bisa dapet Satu poin Karena itu Kita cuma punya satu shot Satu on target Satu goal Sumpah ini bukan pertandingan Bagus sih Parah banget Gila Mungkin efek gue gak konsen sih Sorry banget Maklum lah ya Kalian tau sendiri abis malam mingguan Baru balik Udah subuh Kayak gitu bakal lanjuternya session Dan gue bakal lanjutin Ini baru 24 menit sih Jadi oke, not bad Gue bakal lanjutin Sambing ngeliat ntar dealnya Griezmann gimana Oke, hasilnya not good enough Kayak actually lumayan buruk sih itu Dan Griezmann Are transfer offer Tuh siapa nih Eric Bay Eh Morgan Schneiderlin Dari Barcelona Mau beli dia seharga 23 21 juta Aduh Masalahnya Barcelona ini bakal ketemu kita gitu loh Ini gak mungkin gue jual Schneiderlin ke mereka sih Gue bakal reject Untuk Barcelona Karena gue gak mungkin jual secara Kita bakal ketemu mereka Dan Bramon mau pinjem Bay Gue gak mau pinjemin dia Gue mau jual Jadi gue bakal actually ganti sekarang di Transfer list Kita bakal coba untuk Masukin Bay ke transfer list Karena sebelumnya gue masukin dia ke Loan list Buat dipinjemin Makanya Bramon tadi dateng Gue coba untuk pinjem Bay Ini dia Add to transfer list Oke Kita bakal coba liat Apakah ada tim yang mau buat beli Eric Bay Dengan harganya tinggi Kita jadi turun ke posisi 3 Di Premier League Gak bagus itu Masih Wah gila naik lagi 108 Gila Kayaknya gak bisa kita beli sih Griezmann di Bursa Tanser ini sih Terlalu mahal Parah banget Itu udah plus bayi loh Mereka masih 108 Juta euro Gede banget itu Asli Kita dapet Tuanaman Price Money Apakah ada sesuatu Mungkin transfer offer Untuk Zlatan Ibrahimovic Bayern Munich Mau beli Zlatan Gue sempet ngeliat di komen Ada beberapa dari kalian Yang minta gue coba Untuk jual Zlatan Karena dia masih Gak jelas nih Bakal retire atau enggak Di akhir musim ini Jadi Mungkin gue bakal Naikin 20 juta Jadi 30 Juta Untuk Zlatan Ibrahimovic Kita bakal coba Counter offer ke Bayern Kalau mereka mau beli Sekarang 30 Gue bakal kasih Zlatan ke mereka Karena asli Kayak Zlatan Anyway juga udah mau retire gitu kan Jadi mungkin kita bisa dapetin profit Dari dia Dan Ronaldo udah returns From injury Jadi itu hal yang bagus pastinya Kita dapet FA Cup kecil Anton Griezmann masih Bener-bener gak bisa Jadi Sorry banget Gue Kayaknya bener-bener gak bisa Datangin Griezmann Di bursa-bursa ini Walaupun gue ada coba untuk Nambahin pemain gitu loh Ke dealnya Griezmann Tapi ternyata bener-bener gak bisa Harganya dia mahal banget Bener-bener Jadi kayaknya Kayaknya ini gue bakal liat Beberapa nama Berbakat di Yod Academy kita Ada beberapa nama yang oke Yang potensialnya sampai 94 Ih ada 3 Iyalah bagus banget Dari China nih Nice banget Selanjutnya dari Griez Makar Maris juga 94 potensialnya Good Uh banyak banget Gila asli Mungkin kita bisa dapetin Pengganti Adam Prado kali ini Sementara Prado Lagi-lagi dari Inggris Juga ada Ethan Roberts Dengan rating Potensialnya hampir 94 Walaupun sebenarnya itu kayak Masih kira-kira gitu loh Kalau potensial Misalnya 51-71 Berarti kayak dia Paling besarnya 71 Jadi kalau misalnya potensial 94 Paling besarnya 94 Jadi Kayak belum pasti dia bakal Ratingnya sampai segitu Tapi at least Kayak gini contohnya Itu berarti dia bisa Nyampe ke sana gitu Jadi Itu yang gue Tunggu-tunggu pastinya Yang gue cari Oke dan Kita udah masuk ke pertanyaan selanjutnya Ini gue bakal akhiri episode-nya disini Jadi sementara gue bakal kasih Lihat kalian Untuk finance kita Seperti apa Ini dia budget kita Masih 18 juta doang Dengan wage budget 160 ribu Jadi Sebenarnya kalau dipikir secara logika Gak mungkin bisa kita datengin Anton Griezmann saat ini Karena bener-bener jauh banget Atletico mau jual Griezmann Kalau misalnya kita Tawar Dengan harga 100 juta euro lebih Dan secara kita saat ini Gak punya Dananya Jadi Mungkin Bisa di transfer window selanjutnya Kalau kalian mau Karena bener-bener Gue udah berusaha nih Kalian udah lihat sendiri Gue udah coba Bahkan tambahin Eric Bay Segala macem Tapi tetep gak bisa gitu loh Karena emang terlalu jauh dananya Dan untuk Zlatan Ibrahimovic Dijual kebayaran atau enggak Gue bakal Taruh di kanan atas Karena gue tadi udah Counter 30 kan Jadi mungkin kalian bisa Tentuin Apakah kita Bakal jual Zlatan atau enggak Jadi kalau misalnya kalian pilih jual Gue mungkin bakal Counter lebih rendah dari 30 Kalau misalnya mereka minta 20an Gue mungkin bakal kasih Tapi kalau kalian minta Jangan jual Berarti gue bakal Langsung di jack Gue gak bakal kasih Bayern Beli zlatan Jadi itu dia Kalian bisa cek di kanan atas Di tombol i Kalian pencet tanya Ntar muncul pollingnya Jadi thank you banget Kalian udah nonton pastinya Dan tunggu aja di episode selanjutnya Karena itu bakal ada Pertandingan terakhir Oh enggak Ada 2 pertandingan ternyata Anjir Kita main di Midlust Bro Lawan Midlust Bro di FA Cup Maksudnya Away Jadi masih ada 2 episode Sampai Bursa Tarnasor ini selesai Karena gue bakal coba Untuk bikin Satu pertandingan Satu episode Untuk selama Bursa Tarnasor ini Karena kan Kita Game-nya pun gak gue edit kan Jadi kayak full Kalian nonton Ini pun 30 menit Durasi video Jadi Mungkin itu aja untuk episode ini Episode ke 48 Thank you banget Berdukan kalian Luar biasa banget Gue mau cuman terima kasih Dan gue kayak Bener-bener seneng banget Kalau misalnya kalian Kasih feedback yang Kayak bilang Thank you bang Udah upload Gue kayak bener-bener Jadi malam minggu Jangan nonton video Gue seneng banget sih Kayak gue jadi ngerasa Berguna gitu loh Buat kalian Dan itu yang gue Tujuan gue bikin video Itu itu gitu loh Jadi gue cuman terima kasih banget Buat kalian semua Dan Thank you for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax